Dalam upaya membuka ruang dan meningkatkan kemampuan atlet penembak, Unit Kegiatan Mahasiswa UKA Menembak Unhas telah sukses menggelar Rektor Cup Unhas Shooting Championship 2024 pada 10 dan 11 Agustus di lapangan Jenbasar Teknik Unhas. Pertandingan yang dinamakan Turnamen Action Air International Practical Shooting Confederation merupakan pertandingan terbuka yang diikuti lebih dari 50 atlet dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Hadiannya sendiri, uang tunai jutaan rupiah, juga piagam penghargaan. Ketua Panitia Dilci Mariam Virginia menyebut ada 4 kategori pertandingan menembak yang diadakan, diantaranya Overall Certificacy, Overall Non-Sertifikacy, Ladies, serta kategori Junior. Persyaratan khusus bagi peserta kategori Overall Certificacy yakni wajib untuk terlebih dahulu mengikuti sertifikasi AIPSC. Sementara kategori Junior berusia 16 tahun ke bawah. Ada pun kategori lainnya terbuka bagi anggota UKM menembak di Indonesia dan seluruh anggota klub yang terdaftar di Persatuan Menembak Indonesia atau PERBAKIN. Ini kegiatan kejuaraan menembak, sebelumnya itu memang sudah sering dilakukan dari UKM menembak, tapi jenis kegiatannya itu berbeda. Nah, jenis senjatanya juga berbeda. Nah, biasanya itu dalam ruangan menggunakan senjata laras panjang. Biasa kayak namanya medsil, metal siluet. Nah, sekarang itu kita adakan namanya tembak reaksi Airsoft AIPSC. Nah, ini kita open tournament. Jadi, pesertanya itu bukan dari Sulawesi Selatan, tapi bisa dari luar Sulawesi juga. Dulu-nya juga, kalau medsil terbuka juga. Biasanya terbuka sih untuk semua provinsi. Kalau dari sini, dari perendaftar yang saya lihat itu ada dari Makassar terutama ya, Palopo, ada dari Luwu, kebanyakan memang dari Sulawesi saja. Yang paling dari luar satu-satu saja. Apakah ada batasnya, Kak? Batas apa? Usianya mungkin yang ikut? Oh, iya, kalau dari PERBAKIN itu tidak ada batasan usia. Jadi, dari junior sampai usia ke atas itu boleh ikut. Nah, dari sini kategorinya itu cuma dibagi empat. Yang pertama itu sertifikasi overall. Bisa semua kalangan umur. Kemudian ada kedua, overall non-serti, yang belum sertifikasi. Kemudian ada ladies, dan juga ada junior. Batas umur untuk junior saja. Dari kami itu 16 tahun ke bawah. Ada syarat khusus? Syarat khusus paling ini, terdaftar di anggota PERBAKIN, klub-klub, atau UKM. Dalam acara pembukaan pada Sabtu pagi ini, dihadiri sejumlah tamu undangan, termasuk Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Muhammad Iqbal S. Suhaib, mewakili PJ Gubernur Sulawesi Selatan, membuka kegiatan. Saya mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, sangat menghargai dan sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh adik-adik dari UNHAS Shooting Club. Pelaksanaan Rektor, Rektor UNHAS, ya, Championship 2024 ini, atas suatu kegiatan yang hampir-hampir belum pernah ada kampus lain yang melakukan shooting club. Dan shooting club di Sulawesi Selatan ini, umumnya dan di UNHAS khususnya ini adalah shooting club, UNHAS shooting club UKM ini yang termasuk yang sangat aktif. Dan tentu saja kita harapkan ini akan membawa nama baik Sulawesi Selatan nantinya, dengan adanya atil-atil yang berpertestasi, sehingga bisa mewakili Sulawesi Selatan, bukan hanya mewakili UNHAS, mewakili Sulawesi Selatan dalam keujaraan-keujaraan menembak di luar Sulawesi Selatan. Harapannya sendiri untuk kegiatan selama dua hari ini, Pak? Kami harapkan dalam kegiatan selama dua hari nanti ini, akan terlihat atlet-atlet, pembinan atlet-atlet akan makin banyak dan bisa mewakili membawa nama baik daerah Sulawesi Selatan nantinya dalam event-event nasional maupun internasional. Menurutnya UKM menembak UNHAS, salah satu UKM teraktif di Sulawesi Selatan. Ia berharap agar turnamen ini terus berlanjut dan melahirkan atlet-atlet tembak berkualitas.